Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya hmm udah lama banget aku enggak enggak muncul di YouTube aku ya udah mungkin beberapa bulan yang lalu ya teman-teman atau beberapa minggu yang lalu oke udah lama banget ya aku enggak balik ke channel ini Oke teman-teman nah jadi selama ini abang tuh kemana sih Apakah abang kompensi dari YouTube atau gimana Bang gitu ya Oke jadi di sini teman-teman aku mau ngejelasin beberapa hal dulu ya teman-teman ya karena yang pertama ini kan di bulan puasa ya teman-teman ya apa sih abang nih ada nggak ada hubungannya bang bulan sepuasa gitu Oke jadi di bulan puasa ini teman-teman aku cerita dulu jadi bulan puasa ini selama bulan puasa aku lagi mencari peluang gitu gitu ya jadi enggak di YouTube aja gitu akhirnya nih aku cerita sedikit awal akhirnya aku memutuskan buat buka toko temen-teman ya buat toko komputer gitu karena-karen aku ahli dalam sedikit ahli ya dalam komputer ya walaupun ecek-ecek lagi itu ya skill basic itu tapi well lah kalau bagi gua itu bagi gua udah bagus lah ya teman-teman nah ini jadi teman-teman aku lagi ngejual komputer gitu teman-teman ya Nah buat kalian yang kepo dengan komputer apa yang aku jual speknya apa aja kalian tinggal komen aja teman-teman ya eh kok komen langsung klik aja link yang ada di deskripsi aku link yang teman-teman dimana itu menuju toko aku teman-teman ya yaitu tokopedia aku teman-teman jadi aku ngejual komponenku disitu teman-teman untuk spesifikasinya kalian bisa cek aja di sana dan udah gua jelasin juga di deskripsinya semuanya lengkap teman-teman kalau kalian mau beli ya setelahnya cuma satu untuk saat ini dan nanti kalau misalnya rame gua bakal stokin banyak teman-teman ya Nah kalau peminatnya banyak dengan budget yang di bawah rata-rata teman-teman yang buat kalian yang budgetnya cuma lima juta ya ini cocok banget teman-teman karena kalian bisa gunain ini spesifikasinya untuk barangnya ya kalian bisa baca teman-teman untuk barangnya itu bukan baru tapi second teman-teman ya jadi barang yang komponen yang gua pakai itu second beberapa second ada yang beberapa yang baru teman-teman ya contohnya ram-ram ya kalau untuk ram kita pakai yang baru teman-teman biar ya ada perseimbangannya gitu ya Nah untuk harddisk gua pakai untuk penyimpanannya gua pakai SSD teman-teman ya biar kalian main gamenya juga nggak lemot-lemot loadingnya ya dan buat kalian yang mau request like game-game yang lainnya kalian bisa komen aja teman-teman ya di chat aja ya di Hai tokoku ya teman-teman oke nah udah itu bahas itu telurnya nah untuk berikutnya teman-teman ya jadi abang ini ngilang tuh kemana aja Bang jujur abang ini selama ini nggak main game teman-teman jarang gua main game game lebih tepatnya gua udah ngurang-ngurang yang buat main game teman-teman ya Bang kenapa sih abang nggak main game Grotopia lagi Bang nanti sabar ya pertanyaan itu sabar ya oke nah jadi eh banyak mungkin dari teman-teman yang nanyain aku Bang kenapa nggak main Roblox Bang kenapa nggak main Grotopia Bang kenapa nggak main ini Bang kenapa nggak itu nggak ini kayak itu ya berbah banyak lah ya intinya ya jujur temen-temen aku pengen banget mau main itu lagi tapi ya aku kayaknya nggak ada niat lagi buat main game temen-temen jadi kayak main game tuh ya ada sejam dua jam udah bosen gitu dulu gua demen banget main game bisa sampai berjam-jam 8 jam 5 jam 7 jam 10 jam lah ya makanya intinya gitu tapi ya memuaskan hasil yang lumayan ya tapi well temen-temen aku balik lagi ke poin aku yang utama di kameraku kenapa kebawa nah jadi temen-temen eh aku juga belajar eh buat apa gua bumbang waktu hal yang kayak gituan temen-temen ya karena bagi gua ya rugi juga di akunya temen-temen no lab di rumah pasarin buat nge-live aja temen-temen ya tapi well aku udah mutusin buat kayak ya udah deh gitu aku coba kurang-kurangin deh buat hari beginian dan juga ditambah temen-temen aku juga mau fokus diri live aku ya di fokus diri live jadi aku harus bisa mengkondisikan dimana real dan dimana fake gitu ya istilahnya di dunia maya sama di dunia real jadi bisa seimbangin temen-temen jangan nggak sampai seimbangin ya di karena gara-gara main game aku sampai lupa dengan dunia nyataku gitu ya gara-gara eh ya itulah intinya temen-temen nah eh jadi belakangan ini aku memang lagi ngurang-ngurangin untuk main game sih paling sejam dua jam gitu udah cukup dan kadang aku seharian nggak main game temen-temen ya pengen main game cuman ya seharian itu nggak main game aku juga bingung suntuk jujuran aku pertama kali ngalamin ini temen-temen ya kayak aduh pengen lu main game aduh pengen sih gitu tapi temen-temen aku belajar disini karena eh aku juga dikasih tahu orang yang gua sayangin juga temen-temen ya yang gua sayangin dia kedua orang kedua mamaku lebih tepatnya temen-temen ya setelah mamaku dia orang yang menurut gua buat spesial ya spesial-spesial gitulah ya temen-temen ya aku nggak bisa bilang apa-apa deh pokoknya intinya dia orang yang menurut gua itu udah oke dan yah kedua mamaku ya semoga aja ini doain aja guys ya hubunganku sama dia tetep langgang ya oke doain aja guys ya nah untuk eh dia lah yang aku mau pengen cerita ya dia tuh orangnya yang baik banget gitu dia negor aku kalau misalnya aku ada salah tuh negor gitu kalau ada ini yah deh negor semualah pokoknya di 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 dibilangin gitu lah intinya waduh itu enak banget ya teman-teman ya pokoknya itu ya balik lagi ke point kita teman-teman ya yang pertama hal itu teman-teman ya jadi aku main game itu udah ngurang-ngurangin dan Hai apa lagi ya 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 soalnya aku juga beberapa ini aku juga mau cari tambahan juga uang-uang gitu jadi tambahan buat ya kedepannya gitu teman-teman Nah untuk kalian yang mau ini sekali lagi temen-temen kalau kalian mau beli ya kalau kalian mau beli item item atau kalian mau beli barang gitu ya itu kalian bisa aja pakai ini teman-teman ya sebentar teman-teman Oke teman-teman Nah jadi aku tuh selama ini tuh udah fokus ke dunia rilaku teman-teman ya dunia rilaku dengan dunia kerjaku juga gitu ya jadi aku fokus ke salah satu dulu teman-teman untuk channel YouTube tenang aja teman-teman gua bakal terusin juga mungkin konten gua bakal gua rubah sedikit teman-teman ya ya bakal bukan dirubah sih lebih tepatnya gua tambahin beberapa video gitu kayak ya mungkin sesi cerhat atau sesi apa ya ya intinya kayak pengalaman-pengalaman gua gitu ya dalam dunia kerja mungkin ya mungkin buat kalian yang mau bekerja gitu ya nah yang baru-baru lulus sekolah gitu atau ya yang baru-baru merancak lah ya gitu ya untuk bekerja ya nanti gua kasih tips dan entriknya biar kalian bisa masuk dunia kerja gimana Oke ya nanti gua berbagi pengalaman juga buat kalian semua Oke teman-teman di next video Oke gua mau pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya thank you lah buat teman-teman ya ini aja sih pasang bye bye